Intro Assalamualaikum sahabat kuliner Apa kabar? Sudah cobain belum resep Black Forest dan lapis legit gulung yang menggunakan mixer Mito dan oven Mito Fantasi Kali ini saya akan berbagi resep yang lagi nge-hits banget, apalagi kalau bukan Anglicer Cake Nah, step by stepnya seperti apa? Kita lihat yuk Bahannya adalah telur gula pasir dan cake emulsifier lalu bahan B adalah tepung terigu tepung maizena dan susu bubuk full cream Bahan C adalah margarin atau butter yang dikocok sampai lembut, kemudian ada prun atau buah plam manisan yang dicincang Bahan untuk topping cookiesnya adalah tepung terigu lalu margarin atau butter kita gunakan gula halus susu bubuk full cream dan kuning telur nanti sebagai perkatnya ada selai blueberry atau selai strawberry lalu kita gunakan sedikit kacang-kacangan untuk toppingnya juga Semua bahan-bahan ini akan diproses pada mixer Mito MX100 dan nantinya akan dimatangkan dengan dipanggang di oven Mito Fantasi sekarang saya akan gunakan mixer Mito MX100 ini pertama ditekan tombolnya nah tutup ini bisa juga dilepas caranya gini aja nah supaya adonannya bisa kelihatan kita masukkan telur kemudian gula pasir dan emulsifaya lalu kita kocok sampai kental kita tambahkan tepung terigu kemudian tepung maizena lalu susu bubuk full cream kita aduk rata dengan cara di kocok sebentar saja dengan kecepatan rendah lalu kita tambahkan lagi mentega yang sudah di kocok kita aduk lagi dengan kecepatan rendah saja sudah cukup kita tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dipoles dengan mentega dan dialasi baking paper loyang ukuran 22 x 22 tinggi 4 cm kita letakkan prunes yang sudah dicincang secara acak saja di beberapa titik nah adonan siap dipanggang pada oven Mito Fantasi sebaiknya oven dinyalakan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit supaya memastikan ketika adonan masuk oven sudah dalam keadaan panas sekarang kita masukkan adonan panggang selama kurang lebih 20 menit kita campur tepung terigu kemudian gula halus kemudian susu bubuk full cream kita aduk rata menggunakan kalbiter nah adonan kukis ini sebetulnya mirip seperti adonan kulit nastar kemudian kita masukkan margarin atau butter satu lagi adalah kuning telur nah kita aduk rata kita kocok menggunakan kalbiter pada mixer Mito pasang dulu digunakan kecepatan rendah saja supaya semua tercampur rata nah kita letakkan di plastik dibulatkan lebih baik lalu kita tutup dan kita gilas menggunakan rolling pin kita buat seukuran loyang yang kita gunakan tadi ya jadi 22 kali 22 kira-kira misalnya sekian ya ini 22 kali 22 masih jauh ya kita gilas lagi satu bagian ini akan saya cetak menggunakan cookie cutter ini ya kita cetak kita perlu kurang lebih 25 cetakan cookie cutter boleh bebas ya dipilih bentuknya mau bentuk hati seperti saya ini atau bentuk-bentuk lainnya sesuai selera saja kita lihat setelah permukaannya terlihat golden brown nah berarti dia sudah matang kita angkat nah biarkan agak dingin supaya nanti bisa kita tempelkan topping adonan cookies yang sudah kita gilas tadi kita poles dulu adonan cookies dengan selai sebetulnya ada dua cara anda bisa poles selai ke adonan cookies atau dipoleskan di cake ya jadi ada dua cara seperti itu sementara saya lebih suka dengan cara ini karena buat saya lebih simple kita poles tipis-tipis saja ke seluruh permukaan adonan cookies ini kita keluarkan dulu cake-nya dari loyang nah kita tempelkan cake-nya persis di atas adonan cookies kita pindahkan ke loyang tipis saja yang ukurannya lebih besar dibanding ukuran cake-nya saya selipkan papan coklat ini memudahkan kita ngebalik kalau sudah bagus posisinya kita lepaskan plastiknya kita kerat pas persis misalnya ini sudah pinggiran kue kita kerat menggunakan penggaris ini saya menggunakan dua butir kuning telur kita poles ke seluruh permukaannya nah ini seluruh permukaannya sudah terpolesi kuning telur sekarang kita menuju cookies satu lagi yang tadi sudah kita cetak bila pas nyetak ibu menemukan adonan yang terlalu lembeng anda bisa masukkan saja ke dalam kulkas sebentar supaya mudah diambil seperti ini kita tempel pas di tengah nah sekarang kita poles lagi sambil meletakkan kacang mede atau kacang almond di atasnya seperti ini kita poles bagian atasnya lalu kita panggang lagi menggunakan api atas nah disini istimewanya oven mito fantasi dia bisa menyalakan api atas saja atau api bawah saja atau api atas dan bawah jadi setiap kali kita memerlukan panas atas atau panas bawah dari oven sudah bisa dipenuhi oleh oven mito fantasi ini nah jika kelihatan permukaannya sudah kuning keemasan ini sudah cukup untuk diangkat nah ini kita bisa pindahkan di atas talenan atau alas kue lainnya untuk kita rapih dan potong saya akan potong supaya rapih teksturnya bagus ya selamat Sub indo by broth3rmax